Mengalami informasi yang pertama, saudara ribuan masyarakat tumpah ruah dalam kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek yang digelar meriah di kawasan Kota Lama Tajupinang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi keragaman dan toleransi yang terjalin baik di Kota Tajupinang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2024 atau 2575 Kongsili bersama masyarakat Tanjung Pinang di kawasan Kota Lama Jalan Merdeka Jumat Malam 9 Februari 2024. Perayaan Imlek kali ini berlangsung meriah dengan berbagai atraksi dan hiburan. Ribuan masyarakat dari berbagai suku dan etnis tampak antusias menyaksikan perayaan Imlek yang berlangsung hingga larut malam. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam sambutannya memberikan Selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh masyarakat Tionghoa di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Tanjung Pinang. Ansar Ahmad mengapresiasi keragaman dan toleransi yang terjalin baik di Kota Tanjung Pinang. Kondusivitas di Provinsi Kepri diharapkan dapat terus terjaga menjelang pemilu serentak pada 14 Februari 2024 nanti. Seluruh masyarakat dihimbau untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan tetap menjunjung rasa persaudaraan. Ansar juga berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan damai dan demokratis. Tidak terjadi gesekan atau konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Penyambutan perayaan Imlek kita selenggarakan, jaga persatuan, bangun persaudaraan. Bapak-Ibu, tentunya atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2575 ke tahun 2024. Tahun Naga Kayu dan semoga tahun ini memberikan semangat dan kekuatan khususnya bagi keluarga besar, warga Tionghoa dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk terus membangun semangat, membangun Provinsi Kepulauan Riau dari waktu ke waktu lebih maju lagi. Sementara itu Kapolda Kepri, Inspektur Jenderal Polisi Yan Fitri Halimansyah dalam sebutannya berharap tahun Naga ini menjadi awal baru kesuksesan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Yan Fitri juga mengajak masyarakat untuk saling menyatu dalam keberagaman dan menjaga toleransi antar umat beragama di Provinsi Kepri sudah mengujudkan Indonesia emas. Selamat tahun baru Imlek 2024, mari kita sambut tahun Naga Kayu ini dengan limpahan energi positif, harapan, serta semangat belasasi yang dapat membawa bangsa Indonesia ini menjadi makmur dan sejahtera. Kepulauan Riau merupakan miniatur Indonesia dengan keinginan budaya, adat dan tradisi yang saling menyatu di dalamnya, sehingga karena keberagaman inilah perintahan baru Imlek 202575 menggiri ini bisa terlaksana sangat meriah dan dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat di Kota Kepulauan Riau ini. Kauan Naga Imlek merupakan lambar kegembiraan dan kehangatan yang menganggung konsep mempedulikan keluarga, menghormati orang tua, dan mengasihi anak, mementingkan kerukunan, persatuan, dan keharmonisan, serta awan Naga Kayu ini memiliki arti awal baru yang penuh dengan kesuksesan dan keuntungan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Sementara itu, Ketua Harian Peguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Tanjung Pinang Bintan, Hartoyo menyampaikan bahwa jelang malam puncak perayaan Imlek tahun 2024, yakni melaksanakan Pasar Lama atau Bazar Imlek di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang selama satu bulan. Sebab kegiatan Bazar Imlek ini disambut antusias oleh masyarakat setiap harinya, hingga bisa menghidupkan kurang lebih 300 UMKM yang berjualan di Jalan Merdeka tersebut. Kita kan lihat sendiri, kegiatan kita itu memberikan suatu malam hiburan. Menyambut antusias oleh masyarakat ini, presiden satu saja, acara ini ada suatu tradisi. Tradisi kita selama ini yang kita lakukan, yaitu memberi hiburan kepada masyarakat kita bahwa malam ini adalah malam berbahagia untuk menyambut yang baru-baru untuk kami. Semoga di tahun ini memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita di sini. Itu adalah suatu. Terus hadir dalam acara PJ Wali Kota Tanjung Pinang Hasan, anggota DPRD Provinsi Kepri Rudi Cua dan Bobi Jayanto, Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Yuniarni Pustoko Weni, dan jajaran Forkopimda Kepulauan Riau. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.